Mungkin beberapa di antara kamu ada yang malas berganti ganti smartphone, jadi kamu terus menggunakan smartphone hingga tidak bisa lagi digunakan. Memindahkan data menjadi salah satu hal mungkin paling malas ketika dilakukan jika harus ganti smartphone. Namun sebenarnya, terdapat beberapa tanda-tanda yang diberikan smartphone untuk diganti dengan yang baru. Nah, ada baiknya jika tanda-tanda tersebut muncul, kamu langsung mempertimbangkan untuk menggantinya sebelum smartphone kamu mati total. Tanda yang pertama ialah performa baterai sudah menurun. Beberapa di antara kamu mungkin melakukan hal ini setelah beberapa tahun menggunakan smartphone kamu harus membawa powerbank kemana-mana. Hal tersebut karena performa baterai kamu sudah menurun, baterai yang jadi lebih mudah habis, atau bahkan smartphone tiba-tiba mati sendiri. Mungkin dengan membawa powerbank kemana-mana bisa menjadi pilihan. Namun hal tersebut hanyalah solusi sementara. Karena performa baterai smartphone memang akan selalu berkurang dari waktu ke waktu, Jadi, jika sudah mengetahui hal tersebut, sebaiknya kamu segera mengganti smartphone. Lalu yang kedua ialah memori penuh atau kurangnya ruang penyimpanan menjadi salah satu alasan paling umum kenapa kamu harus ganti smartphone segera. Mungkin kamu bisa mengosongkan ruang dengan mencoba perpasangan aplikasi dan menghapus file, video, aplikasi, dan sebagainya. Namun sebenarnya hal tersebut tidak terlalu efektif. Karena hal tersebut justru menghambat produktivitas kamu menggunakan smartphone. Mengosongkan ruangan atau hapus file, video, aplikasi, dan lain-lain hanyalah solusi sementara. Repotnya, kamu harus selalu menghapusnya setiap saat ingin menyimpan file baru. Maka hal tersebut akan mengganggu produktivitas kamu. Tanda yang terakhir ialah smartphone sekarang ini mendapatkan pembaruan software untuk jangka waktu yang lebih lama. Rata-rata pembaruan software berada di rentan waktu 2-3 tahun dan 4-5 tahun untuk perangkat unggulan. Artinya, dalam jangka waktu tersebut, terdapat beberapa aplikasi yang tidak lagi kompatibel dengan smartphone. Jika beberapa smartphone tidak lagi mendukung aplikasi-aplikasi yang kamu gunakan, karena smartphone kamu terlalu usang, tentu akan mengganggu produktivitas kamu. Maka jika tanda tersebut muncul, sebaiknya kamu segera mempertimbangkan untuk mengganti smartphone baru.